Intro Kolong Marbuk yang saat ini masih digarap oleh sejumlah tambang timah inkonvensional membuat khawatir Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah Al Ghafri Rahman Pasalnya aktivitas tambang tersebut limbahnya bisa mencemari tambang ikan milik petani yang ada di sekitar Kolong Marbuk Kolong Marbuk yang saat ini masih digarap oleh sejumlah tambang timah inkonvensional membuat khawatir Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah Al Ghafri Rahman Hal ini dikarenakan dampak aktivitas tambang di Kolong Marbuk bisa mencemari tambang ikan di Balai Benih Ikan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah Al Ghafri Rahman berharap masalah ini dapat secepatnya diatasi dan penambang dapat menjaga aliran air limbahnya agar tidak masuk ke perairan kolam Balai Benih Ikan Koba Sekali lagi sangat disayangkan dan kita mohon pengertian dari kawan-kawan penambang bukan berarti kita ini adalah semena-mena, bisa melarang ya selama ini kita nggak pernah usil dengan penambang ya namun kita juga minta pengharap dari kawan-kawan penambang juga memahami kalau aliran air itu bisa membahayakan aktivitas orang lain gitu dari pantauan di lapangan sejumlah penambang telah menepikan seluruh ponton apung ke tepian Kolong Marbuk sebagian penambang pun telah membongkar dan mengangkut mesin tambang ke truk dan kendaraan roda 4 lainnya jika hingga Senin sore penambang belum juga membongkar alat penambangnya maka pihak kepolisian akan menindak tegas dan menyita alat tambang dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka Belitung Rahmat Kurniawan Anyus melaporkan Jauh jari jan, kau, jauh